Survei Lidbang Kompas mengungkapkan bahwa Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dianggap paling menguasai persoalan yang didiskusikan dalam debat Perdana Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023. Mahfud mendapatkan penilaian mencapai 7,6, sedangkan Cawapres nomor urut 1, Bahaymin Iskandar, dan Cawapres nomor urut 2, Nibran Raka Buming Raka, mendapatkan penilaian sama. Survei yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 itu memetakan pendapat publik terhadap penampilan 3 Cawapres dalam debat tersebut. Responden diminta memberikan nilai ke Cawapres dari rentang 1 hingga 10. Dalam survei itu, semakin besar angka, semakin bagus penilaiannya. Menurut penilaian responden, Mahfud lah yang menjawab pertanyaan paling lancar dan jelas. Sementara Cawapres nomor urut 1, Bahaymin Iskandar, dinilai paling baik penampilannya di atas panggung. Dalam survei tersebut mengungkapkan, bahwa sebanyak 66,5 responden menonton debat Perdana Cawapres. Sementara 33,5 persen responden mengaku tidak menonton. Survei juga menunjukkan, mayoritas pemilih atau 66,7 persen responden tidak berubah pilihan usai menonton debat Pilpres 2024. Hanya 11,3 persen responden yang mengaku akan mengubah pilihannya setelah menonton debat Cawapres-Cawapres, lalu 22 persen responden menjawab tidak tahu. Survei digelar dengan melibatkan 212 responden dari seluruh Indonesia yang diwawancarai melalui telepon. Tampol ditentukan secara acak sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Margin of error survei tersebut kurang lebih 6,73 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Terima kasih telah menonton!